Kalau di Portimao itu memang hujan jarang ya, kan di bagian selatan Eropa dan memang jarang hujan, prediksinya perakilan cuacanya panas ya. Memang kalau tadi bicara hujan, nanti di seri berikut dua minggu ke depan di mana di SPA itu memang suka turun hujan ya, paling kan dari 6 jam balapan itu adalah saat itu hujan ya, tapi kalau kita bicara Portimao itu challenge terbesar adalah angin. angin itu pertama di tikungan satu yaitu, kalau ada angin dari depan itu challenge banget ya, buat membalap. Karena waktu MotoGP juga sama mereka mengeluhkan angin dari depannya, di tikungan satu itu yang benar-benar mengganggu konsentrasi mereka. Konsentrasi mereka terganggu karena angin. Jadi mereka ada tambahan fokus ya, bagaimana menegasi faktor angin ini jadi jadi tahanan dan jadi drink buat mereka. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.